Acara yang mengusung tema Apel Akbar Desa Bersatu Jawa Barat bertujuan untuk meningkatkan selatu rahmi dengan masyarakat dan seluruh perangkat desa di Jawa Barat. Dalam sambutannya, Anies mengajak dan menyampaikan semangat perubahan agar kehidupan masyarakat desa bisa lebih baik dan Indonesia bisa lebih maju serta adil untuk seluruh lapisan masyarakat. Dan mengirimkan pesan kepada semua bahwa salah satu yang akan menjadi perhatian utama dan prioritas utama pembangunan adalah desa. Disitulah kita menyaksikan produk-produk yang kita terima selama ini. Beras kita, buah-buahan kita, semua produk pangan itu dari desa. Kita merencanakan untuk bisa punya program yang lebih komprehensif agar desa-desa kita bisa maju. Petani menjadi lebih sejahtera, peternak lebih sejahtera, nelayan juga begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Anies Baswedan di Bandung Di komplek stadion si Jalak Harupat Manusia tumplek-belek Kayak lautan lah Ada yang pakai kuning-kuning ke Seragamnya PKS Ada yang biru-biru Saya kira demokrat kembali Tetapi Kayaknya demokrat deh Kalau yang biru dongkar itu kan Nasdem Kalau biru-biru yang agak muda itu demokrat Kayaknya biru-biru banyak juga yang hadir Bisa jadi ini seperti sinyalemen dari Tamsing Lindrung Ya, maestro yang membuat acara di Makassar Tempohari itu Pemirsa yang dihadiri Anies Baswedan sama Cak Imin itu mencapai 1 jutaan orang Bikin keder Rejum ini Ya Dan dia mengatakan mungkin tanggal 3 Oktober nanti Ada hal yang mengejutkan dari demokrat Karena di Makassar itu Banyak caleg dari demokrat jadi panitia Acaranya Anies dan Cak Imin Mereka dipecat kah? Atau malah mereka ngancam Partai Demokrat Kalau gak gabung lagi sama Anies Baswedan Bedol deso Misalnya begitu Ya, itulah Nah Kalau Pada tanggal 1 Oktober ini Dari Dari tanggal yang sama Ya Anies Baswedan ada di Stadion Sijalak Harupat, Bandung Ya Ganjar Paranowo Selenggarakan acara juga Di Surabaya Sayang gitu ya Yang hadir sedikit Dan itu pada ngacir Padahal Door price-nya Wah Ditaruh di atas panggung itu Ada motor berjajar 10 Ada sepeda gunung 10 Mungkin ada macem-macem 10 Menang panitianya Karena gak ada penontonnya Mau dibuka Orangnya sudah ngacir semua Tinggal panitianya yang hadir Ini memang beda kelas ya Sudahlah saatnya Kepanikan itu Berubah dengan Apa ya Gak usah panik lagi Gak usah tarung lah Udah nyerah aja Gitu kan Kalau perlu PDIP ini Ya evaluasi lah Ya mungkin lebih bagus yang dicapreskan itu Puan Maharani Bisa jadi Karena Puan Maharani itu Terah Soekarno Kalau hanya percaya sama Survei-survei Ya begini jadinya Ya kan Survei menghibur aja Apakah benar dengan kenyataan atau enggak Urusan nanti Dan kenyataannya Gak benar kan Habis Ya Ini Salah satu persoalan yang Harusnya dihadapi oleh Partai-partai pengusung Capres Ya Memang menarik Pemirsa Ya jadi Dari acara Di Bandung ini Ada dua agenda penting Pertama adalah Ketemu dengan seribuan para ilmuwan Dan akademisi dari ITB Yang kedua Ketemu masa dalam jumlah yang Besar itu Dan apa yang dikatakan oleh Anis Ya Dalam kegiatan Apel akbar desa bersatu Jawa Barat Ya Yang jalan bersama Anis Baswedan dan Muhammad Iskandar itu Fokusnya adalah untuk Memakmurkan desa Untuk memajukan desa Dan karena itu nanti Kebijakan strategisnya Ya Bagaimana desa ini Produknya Produk pertanian Produk kerajinan Produk pertenakan Dan lain sebagainya itu Bisa ditampung semua Ya Tidak seperti sekarang Desa para petani sedang panen Malah impor Jokowi Menteri perdagangannya Dan lain sebagainya Pas tanam Pupuk mahal Ini kan menghajar namanya Petani yang sudah hidupnya pas-pasan Dihajar dengan Regime Jokowi yang kayak begitu Contoh yang paling Tragis adalah Yang ada di Jawa Tengah itu Dan Karena itu ya Kemudian wajar Kalau kemungkinan nanti Ganjar yang akan memetik Buah yang dia tanam sendiri Lihat aja Berarti gak ganjar itu Selenggarakan acara Secara umum Bukan hanya ngumpulin Para kader partai aja Tapi masyarakat Ya kayak model-model Dia di Surabaya Kalau dia di Jawa Tengah Gimana kira-kira Ada gak yang hadir Jangan-jangan orang di Jawa Tengah Juga sudah Bosan Nah Bakal calon Beda ya Dengan bakal calon Dari Koalisi Perubahan ini Ya Yang menyapa Lautan manusia Masyarakat Di Apa namanya Lapangan panahan Area Kompleks Stadion SI Si Jala Harupat Kabupaten Bandung Kegiatan ini Ya seperti saya Kemukakan tadi Adalah dalam rangka Apel Akbar Desa Ya Juga di Hadiri Akhir katanya Yang Salah satu Gubernur yang cukup Sukses di Jawa Berat itu Ya Para Masyarakat Nyemutlah Hadir di sana Beda sekali Pemirsa bisa Mengukur Tingkat kehadiran Dari Rakyat itu Dengan cara apa Hadirnya capres Kalau Ganjar Prano Hadir di Surabaya itu Berapa jumlah Orang yang Ada di situ Dan Anies Hadir itu Berapa jumlahnya Tapi ya Sekali lagi Ya Ojo Dibandingkan Kalau Ganjar itu kan Memang petugas Partai Jadi bedalah Ya Mungkin bagi partai Yang seperti Ganjar ini Sudah memuaskan Tapi bagi rakyat Ya Apalagi kalau rakyat Benturan Diledekin Sama ketua partai Seperti Megawati Atau bahkan Ganjar Prano Sendiri Ya Gimana mau hadir Masa kita mau Menghadiri acara Ya Pada sebuah Acara yang diselenggarin Oleh partai Dimana ketuanya Membuli Ya Orang Ibu rumah tangga Ibu pengajian Dan lain sebagainya Atau Capresnya yang Menghina Sumber daya Manusia Indonesia Ya Terlalu mengagung-agungkan Cina Inilah hasilnya Di lapangan itu Pemirsa Di Survei Mungkin mereka Masih tinggi Dan sekali lagi Itu adalah Cara untuk Menghibur Supaya tetap Ada semangatnya Kalau disurvei Kalah Kemudian Diaretaskalah Apa enggak Nangis darah itu PDIB Sama Ganjar Pranowo Prabowo juga Prabowo belum Kelihatan Keberaniannya Untuk Tes di lapangan terbuka Ya Di forum-forum Terbatas saja Enggak tahu Kalau di lapangan terbuka Apa nunggu Cawapresnya hadir Atau seperti apa Tetapi yang jelas Ini seperti Lapangan terbuka itu Memang Belundernya tinggi Kalau yang hadir banyak Oh itu Memang Membahagiakan Tapi kalau hadir sedikit Seperti kasus Beberapa kasus ya Dengan mengundang Ganjar Pranowo Termasuk yang terakhir 1 Oktober ini Di Surabaya Itu malah jadi Belunder Oh ternyata Ganjar Pranowo Tidak ada yang Minat Rakyat itu Walaupun sudah Dikasih Dorpres Ya Malah tinggal Ngacir semua Bila itu Fikul Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!